memang insya Allah orang yang baik mungkin itu yang dapat saya sampaikan kekeluargaan kita kemudian menambah kita agar tahun 2024 untuk partai penting kita adalah mendukung kebaikan Pak Anies untuk bisa berkutu kepada Ibu Ketua Umum BPP dan krisis banyak lalu malam kalau malam itu kan ini belum punya gel-gel dari asli JPD Bersik masih di agen saya kalau kita bilang Sobat Anies kita bilangnya Indonesia harus bersama orang baik nah sebelum kita jadi Sobat Anies santun orangnya baik akhlak tuturnya kenapa kita pakai nama Sobat Anies? macam kata segala macam juta beliau hanya mesin saya salah satu tugasnya adalah tidak ada namanya tim untuk mencounter berita gelak dan fitnah nah disitu nanti adalah tugasnya untuk membuat perlurusan berita-berita gelak atau fitnah-gitnah yang terjadi yang ditujukan kepada Pak Anies dan itu nanti akan didelegasikan kepada DPW DPW itu Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi nah dari DPW nanti akan didelegasikan kembali ke daerah DPD jadi kita perjuangannya melalui dua ada media sosial dan juga relawan lapangan nah yang di media sosial ini nanti yang akan menyebarkan di seluruh media sosial Twitter, IG, Facebook, Story WA terus TikTok, seluruh media sosial itu semuanya ada nah untuk yang ada lawan lapangan mengedukasi turun langsung ke jalan langsung turun ke masyarakat memberitahukan bahwa kita ada cerita seperti ini itu tidak benar yang benar seperti ini dalam menunjukkan fakta menunjukkan berita-berita yang sudah beredar banyak tentang prestasi Pak Anies di media-media cekak pasti sudah banyak nah itu kita tunjukkan kepada masyarakat kita edukasikan ke seluruh masyarakat yang menjadi tugas dari relawan lapangan jadi nanti di media senter yang akan membuat seluruh konten-konten itu dan disebarkan ke koordinator mesos setiap-tiap daerah untuk keseluruhan yang saya banggakan kenapa hari ini kami mendeklarasikan Sobat Anies di Kese dan saya menjadi koordinator atau ketua Sobat Anies di Kese yang mana saya dalam masyarakat bersama teman-teman yang lain itu merasa bahwa sampai detik ini, sampai hari ini kita menjadi sosok pemimpin di Indonesia ini memang tidak hantar tapi gambaran kami minimal dari contoh dikak yang seperti itu kita terbikin seluruh Indonesia menjadi baik dengan orang-orang yang cerdas, berakhlak, berintegritas sehingga bisa mengunjukkan semua inginan masyarakat khususnya di jamaah yang nyaku jadi keinginan pemudanya terakomodasi pengangguran juga bisa teratasi terima kasih selamat menikmati